kembali lagi di revd stunter ya di video kali ini kita bersama Honda Genio 2022 guys ini motor udah tiga hari sama gue empat hari lah ini hari keempat ini gue pake buat kerja gue pake buat kemana-mana lah jalan-jalan ini Genio terbaru ini bukan Genio modif tapi ini Genio 2022 yang udah beda sama Genio yang sebelumnya guys 2021 ya 2020 apa aja yang beda langsung aja ikutin terus videonya guys yoi ini dia Genio 2022 yang paling beda banget sama Genio Genio sebelumnya itu velgnya ya yang tadinya ring 14 sekarang udah jadi ring 12 menurut gue ini lebih lucu lah ya lebih lebih mantap lebih joss parjoss geng ini motor enak banget buat harian bener-bener enak ya motornya tuh enteng walaupun kelihatannya kayak gambot gitu tapi ini enteng banget motor ini buat willy-willy pastinya enteng ya ini buat kemacetan tuh enak gitu lah habis itu bensinya irit ini gua isi Rp20.000 udah sampai mana-mana ini enak banget ini guys motor sangat minimalis minimalis basic basic jatuh ini solusi untuk anda kalau pengen di scoopy tapi uangnya kurang beli aja Genio mantap selain berubah velgnya di bagian depan juga ada perubahan sedikit ini kayak gini nih ini kayaknya nggak ada di Genio lama dah ini ini sama ini nih tuh kayak gini doang gue ngikutin Genio ini dari dari pertama dia lahir ya sampai gua ke pabrik waktu itu lihat pembuatan rangka Genio guys yang namanya esaf gue juga jalan-jalan pakai Genio waktu itu ke museum mantap ini motor enak banget ini tuh pakai ukuran 100 per 90 depan tuh sama 110 per 90 belakang ring 12 nah disini masih pakai kunci lah ya masih pakai kunci karena ini motor ya basic-basic aja gitu pakai kunci terus disini ada ngecas ngecas bisa tapi ini ngecasnya nggak bisa sambil hujan-hujanan nih ya mana lo sini nih terus HPnya disini sama aja nggak bisa ke hujanan kecuali HP lu anti-air nggak bisa tetap juga sih sambil ngecas udah tutup nih nah ini gantungan ada sini kalau kurang gantungan sini ya tapi tidak disarankan nanti kunci anda selek terus ini buka jok ini speedometernya sangat-sangat basic ya nggak ada pencet-pencetan sama sekali ini tuh nggak ada pencet-pencetan bensin ada tiga bar eh kilometernya udah 600 km lu jauh juga jalan-jalan gua nih idling stop system ini sangat berguna sekali karena sekarang mau Ramadan ya banyak yang nyekar di pondok ranggun tuh gua kerja lewat TPU pondok ranggun kan wow macetnya luar biasa mantap tapi ada-ada ini nih ada idling stop system jadi kalau macet udah nyelow aja mati moturnya ini kita dapat livery yang sama kayak genio yang lama ya tuh ada tulisan fabulous and story stalling strolling storing ada masih ada selahannya basic motor basic masih ada selahannya ya nggak kayak vario yang 160 kemarin ISP juga tuh ini apa nih smart power ya mantap ini injekannya suspensinya enak selayaknya motor Honda lah ya yang diwiliin depannya tuh gitu nggak tahu kalau semua motor Honda ya kalau gua gas gitu terus ngangkat ban depannya dikit gitu bukan Willy banget itu dia pas ngangkat bunyi soknya tuh kayak jdk gitu jdk gitu kalau belakang nggak ada perubahan ya gini lancip-lancip nggak kayak scoop yang bulet-bulet-bulet kalau ini dia lancip-lancip lancip tapi sininya agak bulet ngebulet behel begini ya kan ya standar-standar aja gitu punya motor bagasi gede Coba kita lihat bagasinya nih Oh bagasi gede terus ada ini dapat obeng kunci busi ini sampai ngilang juga nggak bakalan lu pakai nih kunci busi kecuali lu punya motor lain gitu supra gitu kan pasti lu pakai ini ini lumayan lah buat bawa gua kemarin buat bawa apa ya buat bawa sembako terus gua buat bawa bor motor beras main beras gue terus ini terus Laundrian Laundrian gua pakai sini nih minyak goreng minyak goreng sini yang botol gede 2 liter tuh sini beli bensin kadang-kadang gua buat beli bensin mocil kan motor kecil CC light pakai ini sebenarnya ada banyak banget kalau misalnya di ngomongin secara teknis yaitu tinggi dimensi mengecil ukuran roda berubah terus spakbor bes depan lebih lebar Iya karena bandingan lebih lebar ya terus posisi USB berubah Oh iya berubah ya terus bobot bertambah ya karena banyak lebih gede kali ya terus harga naik harga naik tipis doang cuma beda 200.000 tuh ini ini harganya 18 juta 465 CBS ISS tipe termurah CBS Oh enggak ada enggak ada ISS nya siap nah yang mantep itu guys genio itu punya ukuran langkah yang lebih gede daripada pistonnya guys pistonnya itu kecil banget cuma 47 mm diameternya kecil 47 mm dan langkahnya 63,1 tuh tuh langkahnya 63 guys kalah CRF jadi kalau lu suka bor up gitu terus suka yang proper proper itu terus apa ya spek goib spek goib nah ini cocok banget guys karena lu tinggal bor up dikit aja ini CC nya udah gede banget coba kita hitung-hitungan ya CC nya ini kan CC standar ya 0,785 dikali 47 ya ini pistonnya 47 standar 63,1 sama dengan 109 CC ini guys ya kan 109 CC,4 lah ya 110 lah motor ini ini standarnya jikalau kalau misalnya kita ganti sehernya 54 aja ya kan 54 itu udah jadi 144 CC guys tuh kalau misalnya kita ganti kita ganti 58 ya kan kita ganti 58 ya kan misalnya seher Sonic seher Honda Sonic jadi 166 gokil enggak tuh gimana kalau pakai sehernya CC 66 66 kali 66 215 CC mantep enggak tuh yang jadi pertanyaan 66 bisa enggak masuk ke bloknya ini nggak bisa ini bloknya kecil banget ya ya paling 54 lah 54 atau enggak mentok-mentok 58 lah gitu tampilan begini ya lokasi 58 166 lah ya kenal pot standar racing bannya soft yang kompon kayak Maxxis MAR1 yang bentuknya agak Ceper gitu kan ada MAR1, MAWG ganti shock ya kan disc brake aftermarket udah guys mantap kita nyalain dulu kita nyalain dulu suaranya guys suaranya ini kayak kayak ini guys penamput totosan tapi pandat gitu ring 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 dari Genio pertama keluar yang gue komen suara kenal potnya enak guys ring 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 tinggal di bobok dikit gitu ya jadi ring ring biar tambah garing oke ya udah videonya sampai sini aja oke ya guys review gua Genio 2022 yang gue suka banget ini motor buat harian enak ya paling kalau gue punya ya itu aja ya kan tinggal di naikin share dikit ya kan porting polis terus kemnya mainin lah ya udah banyak kok sekarang part-part mesin aftermarket buat Genio scoopy beat gitu ini mesinnya sama semua ya ini dia punya karakter CVT yang keren menurut gue asik gitu karena bawahnya tuh dia cepet sampai ke 50 km per jam itu cepet tapi 50 sampai ke atas itu lama kayak sampai cepet gitu sampai bisa nggak tahu top speednya berapa gua nggak sampai ngebut banget soalnya ini buat ya buat gua ke kantor aja gitu set 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 cepet pakai ini komen aja kalau misalnya ini mau kita buat apa nih NR atau mau tes Willy atau mau apa komen aja guys kita buat apa motor ini enaknya ya kita buat off-road kali ya kita putra bas udah kasih nilai buat Genio 2022 jangan lupa like komen dan subscribe YouTube channel refd stunter sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum si no si no si no si no si no Terima kasih telah menonton